Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlanjur menaikkan aturan soal PPKM level 3 saat libur Natal dan tahun baru 2022 mendatang. Aturan itu diterbitkan lantaran pihaknya belajar dari pengalaman selama dua tahun ini menangani pandemi. Namun lantaran kebijakan ini dibatalkan oleh pemerintah pusat, pihaknya akan segera merevisi aturan itu. Aturan itu tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 1430 tahun 2021 tentang PPKM level 3 COVID-19 yang diterbitkan. sejak 2 Desember lalu. Dikutip dari TribuJakarta.com, peraturan PPKM level 3 tersebut berlaku mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan aturan itu diterbitkan demi mencegah lonjakan kasus COVID-19 yang biasa terjadi setelah masa libur panjang. Terlebih, saat ini varian baru virus corona Omikron sudah mulai menyebar ke berbagai negara di dunia. Varian baru COVID-19 ini pun disebut-sebut lebih berbahaya dibandingkan virus corona SARS-CoV-2 yang pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada 2019 lalu. Riza menyebut pemroh DKI saat ini masih menunggu kebijakan apa yang akan ditetapkan Presiden Jokowi-Dodok. Terlebih, aturan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 yang sebelumnya sudah diterbitkan mendadak dibatalkan. Terkait aturan PPKM level 3 yang sudah diterbitkan Anies Baswedan sejak 2 Desember lalu, Hariza memastikan aturan itu nantinya akan direvisi. Revisi dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!